Intro Sebuah video diduga pelaku penculikan anak dihajar masa viral di media sosial Aksi masa tersebut dipicu teriakan warga yang menyebut adanya seorang pria yang sedang beraksi namun kepergok orang tua dari anak yang bersangkutan Peristiwa pengeroyokan itu terjadi di Desa Panembahan pada Senin 26 Agustus 2024 sekitar pukul 16 WIB Pria naas tersebut menjadi korban amuk masa usai diteriaki sebagai penculik oleh warga setempat Warga yang mendengar kereakan tersebut langsung berdatangan untuk menangkap hingga melakukan tindakan pengeroyokan Bahkan pria tersebut ditelanjangi dengan kondisi tangan serta kakinya diikat kemudian dibawa ke kantor desa setempat Seorang pedagang kaki lima di samping kantor desa Panembahan menjelaskan insiden pengeroyokan terjadi akibat salah paha Menurutnya pria tersebut bukanlah penculik seperti yang ramai beredar di media sosial Melainkan hanyalah seorang pengamen Kapolsek pleret AKP Kentar Budi Sediono melalui kanit reskrim Ida Jubri membenarkan Adanya seorang pengamen yang diamuk masa karena dituduh sebagai penculik Ida Jubri menjelaskan kronologis kejadian tersebut bermula ketika pria perinisial A berkeliling di Desa Panembahan Pria tersebut kemudian lewat dan mendekati anak-anak Tiba-tiba anak-anak tersebut langsung lari dan berteriak culik Sondak masyarakat setempat langsung berdadangan dan mengamankan pria tersebut Terima kasih telah menonton!